Dibawakan oleh anggota Saka Muda Kertika, Kodimu 213. Tema ini diangkat untuk mengingat kita kembali akan perjuangan para palawan saat mengusir para penjajah dari tanah air Indonesia. Dengan melihat pementasan tersebut, diarahkan para pemuda tidak akan lupa untuk terus menadani sifat para palawan yang pantang menyirah. Lapa Jendral, I am sorry. Bagus. Good job buat kalian. Terus, saya ingat pasukan wilayah yang sangat terbesar, pokoknya. Ya, menang itu benar. Kibat bantuan dari pusat, sehingga kita bisa menang. Baknaut, Desa Serima Banuai. Dari semak-semak, seorang petani karet mengelamati pembicaraan mereka. Hancur! Apa yang hancur, bang? Hancur, bang, bang! Semua rencana kita gagal semuanya. Mereka lebih cepat dari kita. Aku mereka minta hubungan lain kepada kita. Bukan hanya hubungan lain. Masalahnya sekarang, lebih kiri, lebih parah. Sebuah pesukan-pesukan Belanda. Apa mereka tidak kuat dengan asli mereka suruh air? Pasukan Belanda sekarang telah mengelusai desa-desa. Karena akan merencanakan. Desa akan dihancurkan. Betul sekali. Bukan hanya itu. Tapi pesukan-pesukan mereka telah hadir di tempat desa di segitu. Kita asli dengan cepat. Sebelum mereka menjajak kita, maka kita harus mempertahankan bangsa kita. Ya udah, kalau begitu, mari kita pindahkan seluruh orang tua, perempuan, dan anak-anak ke sebelah sisi hutan. Dan para pemuda wajib di keserka melakukan perjuangan. Apa tidak tengah-tengah? Mereka akan tahu rencana kita. Dan semua rencana kita akan anju. Ah, tidak. Apa tidak perjuangan kita selama ini? Waduh! Kalau kita anak begitu saja. Boleh itu, mereka bersenjata, kan? Peringatnya bersenjata, kan? Terus. Terus. Kita tidak punya apa-apa. kita akan mengalahkan kita belan Indonesia hari sudah mulai mahal mana pasukan beta apakah kalian sudah melihat bahwa pasukan datang untuk membantu kita bagus bagus beta suka cari itu tetapi sekarang semua pengunjauh ini aku berikan kepada kalian pembantai yang dimana terjadi perangkosan saya perlu yakin bahwa kita akan menang karena kita belum siap putuskan dan kita harus melakukan sekarang kita harus membutuhkan semua penduduk-penduduk desa dan mempersiapkan senjata saudara kita kita tidak siap-siap memimpin mereka kita harus memisahkan kepada teman-teman yang lain dan mempertahankan mereka setuju perang kali ini hari ini kita akan memperang kita menang sekarang apa yang datang ke rumah saya jangan wajah-wajah yang sangat cepat para bang para apa yang para apa ini mari menjadi yang perang besar ini bagaimana kita harus mengusnahkan apakah para penduduk sudah tahu dan mau mengungsi ya kami sudah memberitahukan bahwa malam ini ada terjadinya perang antara kita dan Dolanda mungkin ada yang para penduduk tapi para pemuda-pemuda kita harus kita siapkan sekarang juga yaudah kalau begitu mari kita sebu markasi mereka dan sisakan para pemuda untuk membela warga negara kita siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sekarang kalian, kita akan menghancurkan perang pada malam hari, ketika pasukan melanda akan membakar desa kita. Tidak betul, sekarang kita kembali ke rumah masing-masing dan bersiap-siap, karena perang akan segera dimulai, kita akan menghancurkan, kita akan berhasil. Dengan malam di perbatasan desa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Apakah kalian sudah melihat? Do all people sleeping? Cukup, cukup! Bagus. Sekarang, kita persiapkan semua perang kapal berang. Malam ini. Kita akan memakai seluruh rumah di desa ini. Persiapkan minyak tanam. Oh, pancis. Apabila perlu. Makanan rinyat serta susu. 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 Apakah masalah pasukan Belanda? Makanan hidup. Saya rasa mereka sudah kalah. Makanan, kita sudah menang. Makanan rinyat serta susu. Kita harus mencoba. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan ini. Ya, betul. Api sudah dikembangkan. Penjanganan kita dimulai dari dati ini. Masih dan hidup harus kita persahankan. Setengah putaran kita direbut harus kita persahankan. Matul! 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 Cerita ini merupakan salah satu kegembaran bagaimana para perjuang mempertahankan tanah kelahirannya dan kejadian yang sudah merdeka Mereka alam selama bulan tahun Raman diakhiri dengan kemenangan di pihak bangsa Indonesia Namun kita harus ingat bahwa meskipun sudah merdeka kita harus mengisinya dengan prestasi untuk membangkakan negeri ini Merdeka! Terima kasih